Yang disini tuh, dia bentuknya beda kan ya sama temen-temen yang lainnya, jadi yang ini juga harus dicabut Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hello videos, welcome back to my youtube channel This is Ayu Rahayu from Bentan, di video kali ini, yang selesai dengan judulnya Jadi kali ini Ayu bakalan ngasih tau step by step pemasangan BHL Nah kemarin Ayu udah ngebahas soal kenapa sih alasan Ayu air mamut terus kan buat di BHL Dan sekarang Ayu bakalan ngebahas step by stepnya Soalnya temen-temen yang penasaran, ayo langsung aja kita bahas Belum lanjut ke videonya, boleh dong aku minta support temen-temen buat subscribe youtube channel aku Like, comment, dan juga share Disini aku bakalan ngasih tau step by stepnya Step yang pertama, jadi Ayu datang dulu ke tempat pemasangan BHL Abis itu konsultasi, karena kan diliat dulu kondisi gigi kita tuh keliatan kayak bermasalah banget atau enggak Karena kalau misalnya udah kayak bermasalah banget itu harus pemasangan BHLnya itu ke dokter spesialis Karena aku cuma dokter gigi aja Habis itu ternyata aku bisa dipasang BHL tapi tetep harus dironsen Jadi setelah aku datang ke tempat pemasangan BHL itu aku konsultasi Terus juga scaling atau pembersihan karena gigi Dan juga yang ketiga itu cetak gigi Temen-temen kalau misalnya mau konsultasi ke dokter gigi tuh Tapi gak apa-apa karena cuma sebentar doang Jadi abis di scaling tuh ngilunya kalau aku sih udah pas scaling doang Tapi gimana kasus mungkin ya ada temen aku juga yang cerita abis scaling ternyata masih kerasa ngilunya Mungkin itu disesuaikan sama kondisi gigi kita sendiri Terus abis di scaling itu aku dicetak giginya itu kayak gini Karena hasil cetaknya itu gak aku bawa ya guys Jadi ada di si dokter giginya itu Nah abis itu aku dikasih kayak rujukan gitu Rujukannya kayak gini Ini tuh buat aku bawa ke rumah sakit Karena tempat aku tuh gak ada tempat ronsen Jadi sebelum pemasangan BHL itu di ronsen dulu Supaya keliatan permasalahan atau struktur gigi kita Kata dokternya sih gitu ya Setelah dibikinin surat rujukan buat ronsen tadi Akhirnya aku besoknya tuh langsung ke rumah sakitnya buat lakuin ronsen Dan hasil ronsennya itu langsung jadi Jadi gak usah nunggu beberapa hari atau besoknya Terus setelah jadi itu aku diminta sama tempat masam BHL aku Buat nginfoin hasilnya gitu biar dilihat sama dokternya langsung Setelah itu perkiraan 2 harian kemudian Emang disesuaikan sama jadwal dokternya ya Sudah gitu aku ke tempat pemasangan BHL lagi Terus dilihat hasil ronsennya sama dokternya Ternyata hasil ronsennya itu aku ada 2 gigi geraham bawah Dan 1 gigi geraham atau gigi bungsu yang harus dicabut Itu jadinya totalnya ada 3 Karena kalau misalnya yang gak dicabut Katanya sih bakalan kayak menambah masalah gigi kita gitu loh guys Karena yang dibawah ini kurang spasi Terus yang di atas ini dia tumbuhnya tuh gak normal Jadi kayak miring gitu Nah setelah dilihat hasil ronsennya tadi Akhirnya dokternya bilang kalau aku bisa langsung dipasang Nah setelah dipasang BHLnya aku ini dikasih rujukan lagi Karena emang perkaitan sama permasalahan gigi aku Gigi si bungsu ini Jadi kebetulan aku punya BPJS Jadi emang bisa di cover sama BPJS guys Terus aku dikasih rujukan buat ke FKTP Atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Itu aku di klinik Bogenville Udah gitu 3 hari selanjutnya aku baru ke FKTPnya Buat minta rujukan lagi ke FKRTL Atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Itu di RS Berkah Jadi pencabutan atau operasi gigi bungsunya itu bukan di klinik Bogenville-nya Melainkan di FKRTL-nya atau di RS Berkahnya Setelah dapat rujukan dari Bogenville buat ke RS Berkah Itu akhirnya aku kesana bawa rujukan sama hasil ronsennya Karena emang aku udah di ronsenkan ya Jadi situ ayo langsung di operasi kecil guys Karena kata staffnya itu harus ngantri dulu Karena antriannya tuh cukup banyak Jadi kita tuh pas kesana cuman daftar doang sama konsultasi sama dokter yang disananya Kira-kira ini bisa maksudnya layak atau enggak Ini aku 3 gigi ya Kata dokter yang di RS Berkahnya sih katanya 2 dulu Tapi gak tau juga ya mungkin dilihat lagi nanti pas udah mau operasi kecil Setelah itu aku dapet jadwal kapan operasi kecilnya Juga dapet berkas-berkas kayak gini Buat nanti kalau misalnya pas udah waktunya buat operasi kecil Yang aku mau kasih tau hasil rasanya tuh kayak gini Lupa tadi aku mau kasih tau ya Nih jadi gigi yang ini sama yang ini Itu harus dicabut karena ini terlalu banyak gigi Jadi kurang spasi gitu Terus temen-temen bisa lihat yang disini tuh Dia bentuknya bedakan ya sama temen-temen yang lainnya Jadi yang ini juga harus dicabut Nah sambil nunggu jadwal operasi kecilnya Jadi aku karena udah dipasang belanya udah dan lain-lain Pokoknya udah step by stepnya itu udah kelar semua Tinggal nanti nunggu jadwal buat operasi kecil Kata dokternya jadi aku bisa kontrol tiap bulan seperti biasa FYI aku gak ada proses pencabutan gigi sehat ya Gigi sehat tuh kayak gigi yang disini Karena ini aku giginya tuh gigi depannya yang disini tuh masih sehat semua Alhamdulillah jadi gak ada yang dicabut Kenapa? Padahal kan giginya Temen-temen mungkin mikir kayak giginya kan Ini yang ini laju Terus juga gak ada spes Nah nanti kata dokternya Kalau misalnya gigi aku tuh yang gigi bungsu udah dicabut Yang disini satu sama yang ini dua Nanti dia bakalan kayak ngasih spes gitu loh guys Jadi bakalan mundur Tapi kalau misalnya dilihat lagi nanti Ternyata kurang mundur Nanti baru dicabut gigi sehatnya Nah itu kalau misalnya ternyata belum terlalu mundur gitu loh guys Jadi itu tuh kayak opsi terakhir banget gitu Karena emang dokter aku menyarankan buat mempertahankan gigi Asli aku buat investasi masa depan Karena emang sayang juga ya kalau misalnya dicabut Karena kalau bisa dicabut tuh kan gak bisa satu doang Atau kayak Kan menyesuaikan sama garis lurus gigi kita gitu loh guys Jadi kalau dicabut ya harus dua gitu Gak bisa satu Kan sayangnya kalau dicabut gigi sehat dua Kayak sayang aja Untuk harga pemasangan behalannya Dan juga progressnya Ini kan aku udah 3 bulan Tapi aku belum update ke teman-teman Gimana perubahannya Aku bakalan bahas di next video Jadi teman-teman harus banget Langganan di youtube channel aku Supaya gak ketinggalan informasi Atau video aku selanjutnya Mungkin tuh aja ya Video aku kali ini Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan Untung aja di kolom komentar Aku juga bakalan bikin konten khusus untuk Q&A-nya Jadi teman-teman jangan lupa untuk support aku Gak cara klik subscribe, like, komen, dan juga share Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax